Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sohbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'am, salam sehat, bahagia dan sukses selama Pada hari ini berjumpa dengan saya Siti Asriyatul Husna, SPDI MPD Mahasiswa PPG LPTK IAIN Bukit Tinggi Angkatan 1 Tahun 2022 Akan melaksanakan kegiatan perteaching Yaitu hari Senin, tanggal 30 Mei Tahun 2022 Dengan tema Quran Surah Atin Ayat 1-8 Pendidikan Agama Islam, kelas 5, semester 1 Tahun Pelajaran 2022 2022-2023 Selamat menyaksikan, let's go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu Alhamdulillah Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Atas segala nikmatnya Bersolawat kepada Rasulullah Dengan membaca doa Allahumma soleh Alhamdulillah, alhamdulillah Wa ala alih sayyidina Muhammad Ananda sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan Soleh-soleha ibu Pada pagi hari ini, marilah kita memasuki pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, perhatikan tempat duduk kita diluruskan, pakaian kita dirapikan, jangan ada sampah di bawah kita. Sudah bersih anda sekalian? Baiklah, kita lanjutkan kepada Ananda Hendri, dipimpin teman-temannya berdoa. Semuanya siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diriduai oleh Allah SWT dan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai pembelajaran, kita sudah berdoa. Sekarang Ananda berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saat kepada Ananda Maya dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya Bu, satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita akan lanjutkan lagi membaca ayat pendek. Kepada Ananda Karanai, dipimpin teman-temannya membaca ayat pendek. Dipersilahkan. Baiklah teman-teman semua, mari kita semua-sama membaca surat atin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda Karanai dan Ananda semuanya. Baiklah Ananda sekalian, bagaimana dengan liburannya kemarin? Setelah kita melaksanakan libur dua minggu akhir semester, sekarang kita baru memasuki awal pelajaran semester 1 tahun 2022-2023. Bagaimana liburannya anak-ibu sekalian? Menyanyikan lagu. Alhamdulillah. Ananda. Maya, kemana kemarin liburan? Di rumah aja, bu. Oh, bagus. Inilah orang anak pintar ya. Nggak mau dia pergi kemana-mana. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran kita, ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, dan tujuan, dan tahapan atau langkah-langkah pembelajaran kita. Ada pun kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu dengan materi memahami Quran Surah Atin ayat 1-8. Dengan KD, yang pertama, Ananda terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan baik sesuai dengan tajwid. Yang kedua, Ananda terbiasa bersikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Atin ayat 1-8. Nah, Ananda sekalian, itulah KD kita pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda, yang pertama ya adalah setelah pembelajaran kita nanti, Ananda semakin mencintai Al-Quran. Yaitu dengan membiasakan diri, membaca Al-Quran dengan baik dan pedang. Dan yang terakhir, Ananda sekalian dapat menghafalkan Quran Surah Atin dengan baik, lancar dan benar. Nah, itulah Ananda sekalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, langkah-langkah kita untuk belajar. Yang pertama, itu apersepsi sudah kita laksanakan. Nanti kemudian ada kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup atau evaluasi. Baiklah, Ananda sekalian, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita, Ananda sekarang siapkan HP, share link Google Form. Ya, Ananda isi Google Form yang isinya itu adalah soal-soal kritis kita hari ini. Tujuannya, supaya kita tahu sampai di mana pengetahuan Ananda sekalian tentang Quran Surah Atin ayat 1-8. Keluarkan HP-nya, Ibu buka dulu link-nya. Ini Ananda sekalian, link-nya. Baik, Ibu. Ada nampak? Sudah, Ibu. 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 Oh, lupa tadi Ibu share screen. Nah, ini dia link-nya. Sudah, nampak anak Ibu? Belum. Ya, Ibu. Belum nampak. Nah, sudah, nampakkan Ananda sekalian. Sudah, sekarang ayo dikerjakan prites-nya. Baik, Ibu. Ya, semangat. Ya, Ibu. Sepuluh menit ke depan harus sudah selesai prites-nya ya Ananda sekalian. Ya, Ibu. Baiklah, kalau sudah selesai, ini dia nampaklah hasil apa yang Ananda kerjakan. Bisa dilihat di tabel ini ya, mana yang Ananda kerjakan. Nah, nanti bisa dilihat di... Nah, sudah. Baiklah, terima kasih kepada Ananda sekalian. Hasil prites sudah keluar. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita. Yaitu dengan materi Quran Surah Atin ayat 1 sampai 8. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita lanjutkan, perhatikan Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang tahu kira-kira artinya Atin? Ya, Bu. Yang tahu, Bu. Ya, Atenovita apa, nak? Ratanya Bu Atin ya, Bu. Bu Atin. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang punya pendapat yang sama? Tidak, Bu. Ananda, Bu. Anama, Matin. Matin enak, Bu. Berarti anak-anak Ibu pintar semuanya. Jadi, ini dia hadiah untuk Ananda sekalian. Jempol Jumbo. Karena semuanya betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Ananda sekalian. Tadi Ananda sudah mengetahui arti Quran Surah Atin itu Atin. Itu artinya buah tin. Atin. Jadi, Ananda, buah tin itu buah yang sangat istimewa. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, kita akan mencoba mendengarkan video pembelajaran tentang pembacaan Quran Surah Atin. Yaitu dengan tilawah dan tartil. Tangannya dilipat, duduk yang bagus, tidak ada yang ribut. Kita buka video pembelajarannya Quran Surah Atin. Baiklah Ananda sekalian. Itulah tadi video tentang pembacaan Atin sudah kita dengarkan. Sekarang kita baca bersama-sama di ruang bacaan Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ananda semuanya. Bacaannya sudah bagus semuanya. Baiklah Ananda, nanti setelah surah Atin ayat 1 sampai 8. Kira-kira mau tidak anak ibu? Mau, bu. Bagus, anak ibu memang pintar-pintar. Baiklah Ananda sekalian. Sekarang kita lanjutkan lagi. Memahami arti dan makna Quran Surah Atin ayat 1. Sampai 8. Ibu akan men-share screen. Coba diperhatikan Ananda semuanya. Duduk yang bagus. Buya jangan berbicara ya. Duduk bagus-bagus ya. Ini Ananda sekalian materi kita hari ini. Surah Atin ayat 1 sampai 8. Surah Atin itu adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Berjumlah 8 ayat. Turunnya di kota Mekah. Sehingga disebut dengan Surah Makyah. Nah ini dia. Kita lanjutkan lagi. Ini. Kita lanjutkan. Inilah Quran Surah Atin ayat 1 sampai 8. Yang diawali dengan. A'udhu Billah Yilashayyukonir Rojim. Bukti keimanan kita dan kesempurnaan sebagai manusia. Manis. Perhatikan slide yang terakhir Ananda. Coba diperhatikan ada gambar apa itu Ananda sekalian. Ada orang sedang beribadah. Terus orang bersadakan. Dari seduka. Beri bantuan. Alhamdulillah karena Ananda sudah paham semuanya. Keluarkan HP. Kerjakan. Tes aktifnya. Ada Ibu. Share di sini link Google Formnya. Ananda kerjakan. Apa yang akan dikerjakan. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, kita lihat link-nya ya. Ini ada yang berwarna biruan Ananda. Ini link tes kita hari ini ya. Nah, ini dia. Ayo dikerjakan. Ini dia. Ada nampaan Anda? Nampak. Nampak, Ibu. Kita lanjutkan. Kita cek dulu nilainya. Jawaban. Perhatikan semuanya di sini. Jawaban Ananda. Ada nampak, Ibu? Ada, Ibu. Ya, bagus. Ternyata, anak Ibu yang di kelas ini semuanya pintar-pintar. Nilainya 100 semuanya. Tepuk tangan, Ibu. Akhir perjumpaan kita. Kita akan merefleks kepada kita hari ini. Bagaimana anak Ibu? Menyenangkan, membosankan, atau menyusahkan? Menyenangkan, Ibu. Ada yang merasa bosan, anak Ibu? Dan menyenangkan, mudah-mudahan. Ananda sekalian, hari ini benar-benar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Satu kesimpulan. Pada siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup, anak Ibu? Ayo, Ibu. Ayo, Ibu. Silahkan. Surat atin artinya buah tin, Ibu. Bagus. Diturunkan di kota Mekah ya, Ibu. Tadi ya, Ibu. Iya, bagus. Pintar. Bagus. Makasih, Ibu. Itu aja, Ibu. Wah, Indrianto, anak Ibu. Yang ganteng. Ayo, apa lagi? Iya, Ibu. Surat ini diturunkan di Bukit Sina, yaitu Bukit Tirsina. Kenapa di sana mulia? Karena dulu Nabi Musa juga mendapatkan wahyu di sana. Hebat, ketua, Ibu. Hebat, anak Ibu. Yang saat ini dua jempol sekali, Bukit Sina, Tirsina. Dan perlu diingat, perjumpaan kita berikutnya akan membahas materi tentang Asma'ul Husna, yaitu Al-Mumid, Al-Hayu, Al-Qoyum, dan Al-Ahad. Silahkan belajar di rumah sebelum kita membahas pelajaran kita itu. Ibu sudahi dengan Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.